Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel solmet 8 9 10 dan pembacaan kartu tarot untuk energi cinta minggu ke 4 bulan Mei 2021 ya saya meminta 10 kartu untuk pembacaan energi pencintaan untuk jodoh agi mini yang berikan saya 10 kartu oke disini sudah jatuh 4 kartu ya 5 6 astagfirullah baru 6 ya saya cari lagi oke disini ada 7 of Cups ada 2 of Wands ada Ace of Swords ada Knight of Swords ada 2 of Pentacles ada The War ada 3 of Pentacles ada 10 of Swords ada The Lovers ada The Hero Pen ya sebentar ya aja dulu ya oke kita lanjut game ini saya melihat disini game ini sepertinya ya kalian ini sedang bingung mau menatap masa depan mau menatap pasangan kamu kamu tuh masih banyak yang kamu pikirkan ya jadi disini ya pasangan kamu pun demikian dia pun masih banyak yang dia inginkan gitu silahin kamu ya jadi kalian akhirnya mengambil keputusan untuk melepaskan ya mungkin kalian ingin melepaskan ego-ego kalian untuk kembali datang kepada pasangan kalian lagi ya karena kalian punya commitment sama pasangan kalian disini sudah lelah lelah gitu seperti kalian terlalu banyak masalah ya ada pertentangan di antara kalian ya beberapa dari kalian ya mungkin dia ingin melepaskan yang lain untuk datang ke kamu ya ini tekat dia dan dia sangat bersemangat tetapi ya karena disini ada selain ada two of apa ones ada ace of sword ada juga kenaik of sword ada juga two of pentacles jadi seperti kalian ini sama-sama memiliki isi hati yang sama tetapi karena kalian masih banyak keinginan gitu masih menginginkan banyak hal gitu dalam hidup kalian ya jadi dia ingin datang kepada kamu lepaskan yang lain datang kepada kamu tetapi lagi-lagi kalian bermasalah emosi mungkin pesan kalian ini terlalu emosi tinggi ya ego terlalu tinggi jadi kamu ini masih mempertimbangkan ya kamu ingin hidup kamu stabil dulu kamu ingin dia stabil dulu sebelum dia datang ke kamu atau beberapa dari kalian ya sedang sudah ingin melepaskan pasangan kalian untuk mendapatkan orang yang sesuai dengan impian-impian kamu ya kalian merencanakan seperti itu ya dan orang yang akan datang kepada kalian ini adalah orang yang benar-benar masih sama ya emosinya karena kamu mendapatkan orang yang masih ya seumuran kamu atau lebih muda gitu ya atau jahilis ya atau kamu yang emosional tinggi emosional tinggi gitu ya kemudian kalian ingin kembali tapi kalian ingin masih mempertahankan apa ya masih mempertimbangkan karena ada pihak ketiga disini ya ada pihak ketiga yang mungkin melarang hubungan kalian disini yang tidak menyukai atau pengaruh orang ketiga membuat kalian harus berpisah karena disini ada ten of sword dan three of pentacles dan ini tuh mengenai keuangan ya karena disini ada the lovers ya jadi jika kita sandingkan dengan three of pentacles dan two of ones ya saya melihat disini kalian memang saling mencintai tetapi dia punya orang ketiga kamu pun punya orang ketiga ya itu lagi orang tua keluarga yang menuntun kamu ya sehingga kamu lebih mendengar mereka daripada pada pasangan kamu dan saat ini kamu tuh lagi tergoda dengan yang lain gitu kamu mungkin sudah menyelesaikan masalah kamu dengan pasangan kamu kamu sudah melepas beberapa dari kalian ya karena hubungannya terlalu kaku ada di emperor disini terlalu emosi gitu apa memicu emosi kalian kalau kalian bersama ya ditambah lagi ada pengaruh campur tangan orang ketiga itu mungkin saudara kalian ya atau orang tua kalian menguatkan kalian untuk berpisah ya orang kalian sama-sama keras semuanya keras disini orang tua kalian pun keras pasangan pun pasangan kamu pun keras kamu pun keras gitu ya jadi walaupun kalian selalu mencintai cinta kalian tidak sekuat pengaruh orang ketiga padahal pesanan kamu ini ya mencintai kamu tetapi ya memang dia memang sering mengadakan orang ketiga itu karena kamu karena kamu sering mengabaikan dia dan kemungkinan disini kamu lebih tergoda dengan yang lain gitu kamu mengabaikan dia ya sebenarnya dia tidak mau meninggalkan kamu kenapa dia emosi sering emosi sama kamu sering marah karena dia melihat kamu itu ya kamu tidak bisa diatur gitu sama dia karena kamu sudah diatur oleh keluarga kamu ya kamu sudah terdidik dari sana untuk tidak menerima orang yang seperti dia gitu ya ini berkaitan dengan tradisi prinsip prinsip keluarga prinsip tradisi apa ya prinsip ya prinsip keluarga gitu karena disini ada di emperor ya jadi keluarga kalian mengusahai diri kamu sehingga seberapa cintapun dia kepada kamu ya akhirnya kalian sama sama-sama melepas ya karena diantara kalian terlalu banyak pertimbangan terlalu banyak cobaan kodaan dan terlalu banyak pihak ketiga terlalu mendengarkan pihak ketiga mengikuti pihak ketiga dan mengadakan pihak ketiga oke beberapa dari kalian mungkin akan memilih orang yang sesuai dengan pilihan keluarga kalian ya intinya keinginan keluarga kalian adalah ingin membahagiakan kalian ya karena disini ada di bottom of the deck nya ada ten of cups jadi intinya kalian ingin hidup bahagia ya secara lahir batin jadi secara finansial pun oke semuanya oke ya jadi kalian tidak mau hidup terumbang ambing dalam sesuatu yang tidak jelas kalian mau hidup kalian benar-benar tertata gitu seperti itu jadi kalian memilih untuk healing walaupun kalian mencintai pesan kalian tapi kalian memilih untuk healing dan menerima orang baru ada akan ada seseorang yang datang mungkin lebih mudah atau seseumur dengan kalian atau tidak terlalu beda jauh ya kalau dia lebih tua dari kamu tidak terlalu beda jauh dengan kamu namun sifatnya seperti kamu juga oke mungkin orang yang baru ini akan sesuai dengan harapan orang tua kalian ya oke semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh